Intro Ada yang bilang, uang tidak bisa merubah seseorang, tapi uang bisa menunjukkan siapa sesungguhnya orang tersebut. Dan demi konten, semua cara dilakukan para influencer untuk menarik perhatian netizen agar bisa mendapat lebih banyak cuan dan menunjukkan siapa sesungguhnya mereka yang dipuja-puja namun malah berkasus. Seperti beberapa influencer berikut ini. Kita mulai dari kasus yang masih hangat dibicarakan di Twitter, yaitu tentang perlakuan Tashi Atashia, selebgram dan pemilik channel Youtube dengan konten masak dan perlakuannya yang katanya semena-mena terhadap karyawannya. Mulai dari memberikan makanan sisa hingga telat membayar gaji pegawainya yang ternyata besarannya itu di bawah standar. Kasus ini bermula saat salah satu karyawan Tashi Atashia bernama Risti angkat bicara dan mengaku bahwa selama ini gajinya tidak dibayar lengkap dengan bukti chat WhatsApp dengan anggota tim Tashi Atashia. Sebelumnya, ia pernah berusaha membicarakan masalah itu ke Tashi langsung, tapi dia malah diarahkan ke karyawan lain bernama Daeng. Bukannya selesai, perkara meminta gaji sebagai haknya malah jadi semakin membesar soalnya tim Tashi Atashia ini mengancam akan melaporkan Risti ke polisi. Netizen yang terlanjur mendukung Risti dari awal dan berharap keadilan akan didapatkan, eh, malah berujung kecewa. Karena Risti justru membuat video klarifikasi dan meminta maaf secara publik di Instagram. Namun banyak yang yakin kalau ia terpaksa melakukannya karena dituntut oleh saudara Tashi Atashia ini agar masalahnya cepat selesai. Tapi ternyata, dugaan Tashi is salah. Situasi justru semakin memanas karena bermunculan speak up-speak up lain yang memberi bukti lain tentang perlakuan Tashi kepada karyawan lainnya yang gak baik. Bahkan ada juga yang menceritakan bagaimana Tashi Atashia ini hanya memberikan makanan sisa ketika ia dan timnya pergi ke Dubai. Beberapa karyawan ada yang coba mengikhlaskan itu karena merasa udah lumayan diajak jalan-jalan ke Dubai kan. Walaupun selama di sana mereka juga kerja full time tanpa jadwal tepat. Yaelah, sama aja kan gak nikmatin jalan-jalannya. Jangankan makanan sisa. Ini ada juga nih salah satu karyawan yang mengeluhkan nasib mereka duduk terpisah di sebuah restoran mewah. Tapi air mineralnya adalah air sisa dari si bos. Duh, aduh, beli tas Hermes mampu. Tapi mosok karyawan kok perhitungan amat sih mbak. Belum lagi nih kemunculan tujuh orang eks pegawai manajemen Tashi yang juga speak up karena gajinya masih ditahan dengan alasan gak jelas. Selain menanti keadilan gaji yang dicairkan, mereka juga menuntut permohonan maaf secara publik atas perlakuan yang tidak manusiawi selama kerja. Next, ada seorang tiktoker bernama Richard Theodore yang awalnya pengen bikin konten tes kejujuran sama seorang pemilik warung di NTT. Tapi malah berujung ancaman satu provinsi karena bikin terzinggung. Berawal dari video akun tiktok at Doni Rapu yang memperlihatkan reaksi panik Richard Theodore saat monselnya tertinggal di sebuah warung saat mereka sudah menaiki kapal saat berada di NTT. Richard dan pemilik akun tiktok ini pun memanfaatkan momen tersebut sebagai tes kejujuran saat dalam perjalanan kembali menuju warung. Dalam video ini, Richard bahkan udah siap memukul pemilik warung kalau ternyata dia tidak berkata jujur. Tapi nih, yang netizen highlight adalah kalimat di bagian. Kita lihat, orang NTT beneran jujur apa enggak? Nah, setelah berlari dan sampai di warung, Richard malah menuduh pria tua pemilik warung itu tidak jujur karena tidak memanggil mereka saat ponselnya ketinggalan. Padahal, pemilik warung belum menyentuh ponsel itu sama sekali. Bahkan mengatakan motor kapal udah jalan, jadi mana sempat. Setelah mengambil ponselnya sambil berjalan keluar, Richard enggak ada bilang makasih, bahkan menyatakan bahwa pemilik warung itu enggak jujur. Tapi temennya masih sempat berniat memberikan uang kepada pemilik warung karena lulus tes kejujuran versi mereka nih, meski pemberian itu ia tolak. Di atas kapal, kedua tiktokers ini sibuk membicarakan pengalaman mereka barusan. Dan Richard masih saja menilai bapak itu tidak jujur karena harusnya ia memanggil Richard saat menyadari ponselnya ketinggalan. Di akhir video, ia bahkan menuduh ponselnya pasti sudah dijual begitu mereka sampai di pulau seberang. Alhasil nih, enggak cuma warga NTT yang menghujat Richard, tapi netizen dari berbagai wilayah lain. Ya, walaupun Richard Theodore udah melakukan glorification dan udah minta maaf, tapi masih banyak pihak lho yang tidak menerima aksi tes kejujuran yang dilakukan Richard itu. Bahkan sempat mendesak polisi menyelidiki Richard. Lebih parah lagi yang dialamin oleh selebgram Lina Mukherjee. Gara-gara konten DOI sempat menjadi tersangka kasus tugaan penistaan agama. Berawal dari unggahan kontennya makan keriuk kulit babi di akun Facebooknya pada 9 Maret 2023. Ia mengucapkan kata bismillah sesaat sebelum makan kulit babi itu. Video itu pun segera viral dan berujung pada tindakan Ustaz M. Sharif Hidayat yang melaporkannya ke Polda Sumatera Selatan dengan tuduhan penistaan agama. Penyidik pun melakukan gelar perkara dengan mengundang saksi ahli berupa ahli bahasa, sosiologi, ahli ITE, ahli pidana, serta MUI. Hasilnya, seleb TikTok yang tenar sebagai fans berat Bollywood ini pun dijerat dengan pasal berlapis. Yaitu pasal 28 ayat 2 Jangto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, lalu pasal 156 huruf AKUHP karena telah menimbulkan kebencian terhadap satu kelompok, sukuras golongan dengan ancaman 5 tahun penjara. Pada 3 Mei 2023, Linda Mukherjee pun dijadikan tersangka dan menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Namun, ia tidak ditahan karena mengalami sakit mahakut. Ia hanya berstatus sebagai tahanan luar dan wajib lapor setelah melakukan permintaan maaf karena telah membuat kegaduhan di publik. Keputusan Polda Sumsel ini akhirnya mengundang berbagai reaksi. Ketua Forum Umat Islam Sumsel misalnya, Umar Syed mengaku banyak ulama dan umat yang kecewa karena seleb TikTok ini gak ditahan. Namun, Zainal Arifin sebagai Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan, apa yang menimpa lina adalah bentuk kriminalisasi apalagi menggunakan pasal karet yang tafsirnya seringkali sangat subjektif. Sehingga sangat rentan karena tergantung siapa yang menafsirkan. Gus Fayadi sebagai intelektual muda dari Nahlatul Ulama juga tidak setuju kasus ini dianggap sebagai penistaan agama dengan alasan yang dilakukan oleh Lina adalah dosanya sendiri. Bisa jadi karena Lina gak tahu hukum membaca Bismillah atau karena alasan lain. Toh, walaupun dia memang niat mengolok-olok Islam, itu juga dosa dia. Dia gak ngajak siapa-siapa kok. Jadi tuduhan penistaan agama dianggap agak berlebihan sih. Nah, menurut kamu sendiri gimana pop gengs? Eh hei ada lagi nih, selebgram yang memanfaatkan ketenarannya justru untuk menipu. Ya ampun. Jadi, Medina Zain awalnya dikenal sebagai pengusaha muda di bidang kecantikan dan kemudian menjadi influencer atau selebgram yang berhasil meng-guet follower hingga 935 ribu. Yow, banyak banget ya. Aku mah gak sampe. Dia juga memanfaatkan akunnya untuk mencari cuan lebih banyak dengan perjualan tas Hermes Palsu. Salah satu korbannya adalah pengusaha kayu yang juga menjadi selebgram Uci Flodea yang mengaku dirugikan oleh Medina Zain hingga 1,3 miliar rupiah. Sebenarnya, ia sempat mengajak Medina Zain berdamai. Tapi yang ada, Doi malah mengancam balik Uci Flodea. Hingga akhirnya, Medina Zain pun difonis bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara. Karena sejak awal, pihak Medina tidak memperlihatkan itikat untuk berdamai. Sampai akhirnya, proses hukum terus berlanjut. Kini, Medina Zain masih mendekam di rutan Pondok Bambu sejak Juli 2022 lalu. Gak ada lagi tuh enggahan terbaru di media sosialnya sejak itu. Ya iyalah!